Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani dan video kali ini aku akan melakukan book haul lagi. Mau tau bukunya apa aja? Langsung masuk ke videonya ya. Nah, book haul kali ini itu periodenya buku-buku yang aku beli dari sekitar akhir Februari atau awal Maret gitu sampai bulan April ya. Nah, ternyata buku yang aku beli itu cukup banyak karena beberapa ada yang aku tuh kalap gitu ya, ya sudah ya, karena lama nggak beli buku juga gitu. Dan aku akan membaginya menjadi beberapa kategori, yaitu buku yang aku dapat dari penerbit dan juga buku yang aku beli dari baik itu toko-buku offline maupun toko-buku online. Yang pertama yaitu buku yang aku dapat dari penerbit dulu kali ya, karena itu yang paling sedikit. Buku yang aku dapat dari penerbit yaitu ada tiga buku ini, aku dikirimin dari penerbit haru itu ini, real face ini untuk direview dan aku akan membuat video reviewnya, kalian tunggu aja. Dan buku selanjutnya, jadi mereka itu memberi bonus gitu kan ya, dua buku dan aku memilih dua buku ini, ini adalah seri dark retelling keluarannya penerbit haru. Di retelling atau diceritakan kembali oleh, yang satu ini diceritakan oleh Rui Meita dan yang ini diceritakan oleh L.M. Cendana. Nanti aku bahkan membahasnya lebih detail di beberapa buku aja, aku juga sudah baca dua-duanya dan bukunya lumayan bikin surprise gitu. Dan selanjutnya itu buku yang aku beli dari acaranya Pericles, Butopia, aku lupa bulan apa pokoknya itu, kayaknya sih awal Maret atau pertengahan Maret gitu. Di sana aku membeli sekitar lima buku, karena semua wishlistku ada kebetulan saat itu. Buku pertama yang aku beli yaitu ada A Boy Called Christmas, karyanya Matt Hake. Aku sebenarnya sudah lama penasaran sama buku ini gitu kan. Waktu ada di BBW offline dulu banget, itu yang covernya itu masih yang seperti ini, tapi yang gambar anak cowok, gambarnya biru kalau nggak salah. Tapi aku nggak ngambil gitu kan, tapi setelah aku nonton filmnya di Netflix waktu itu, kayak Desember kemarin itu, aku suka banget gitu sama movie-nya dan memutuskan untuk beli. Meskipun yang tersedia di acara Butopia-nya itu yang versi cover seperti ini, cover movie. Dan aku tuh, kalian tahu sendiri, aku tuh nggak seneng gitu kan. Buku dengan cover movie, tapi ya sudah lah ya, mumpul murah gitu. Nanti kalau ada kesempatan, bakal aku beli yang versi cover ilustrasinya aja. Dan aku belum baca buku ini karena aku mau nunggu ini bacanya pas ya mendekati Desember kita selain. Buku selanjutnya yang aku beli dari Butopia juga, itu ada ini, Starveld, karyanya Dominic Valeni. Ini Starveld ini buku seri fantasy gitu, middle grade. Ini berseri, cuman aku belum tahu apakah bagus, tapi ini tuh banyak kayak direkomendasikan sama buktu berbuktu berluar yang bacaannya itu middle grade juga gitu kan. Jadi aku penasaran dan kebetulan dari buku ini dengan harga murah, ya sudah ambil aja. Selanjutnya yaitu ada When You Trap A Tiger, karyanya Tae Keller. Ini itu aku tahu buku ini dari channelnya Alexandra Roselin atau Alexandra siapa gitu. Dia mbak sering banget bahas buku middle grade juga. Dan ini itu katanya bahasnya tentang retelling kayak Korean talktale atau kayak cerita rakyatnya Korea gitu, settingnya gitu. Dan katanya buku itu heartwarming gitu dan bagus. Jadi aku penasaran dan aku kaget waktu itu pas ada buku ini di Periplus, buktopia. Jadi langsung aku ambil aja. Selanjutnya yaitu ada Pony, karyanya RJ Palacio. Nah, aku pernah singgung buku ini di videoku yang ini, yang update buku. Dan ternyata aku kaget karena buku ini tuh ada gitu kan di sana. Bukunya lebih ke setting historical gitu katanya. Cuman nggak tahu dari sudut pandang hewan atau sudut pandang anak manusia, aku juga nggak tahu. Tapi aku penasaran katanya karena ini bagus. Terus buku terakhir yang aku beli yaitu ini. Kelihatan nggak ya? Soalnya udah aku plastikin. Pirate Stew, karyanya Neil Gaiman, diilustrasikan oleh Chris Riddle. Dan aku sudah selesai baca buku ini. Buku ini tuh ilustrasinya cakep-cakep banget. Nanti aku bakal tunjukin di video sendiri gitu ya. Ceritanya cukup kocak gitu kan. Aku tahu buku ini dari Kak Dia, The Blueholic gitu kan. Terus aku penasaran karena aku suka banget kan karya-karya buku ilustrasinya Chris Riddle gitu. Apalagi yang buku ini tuh karyanya kolaborasi dengan Neil Gaiman, dan salah satu penulis favoritku juga. Aku bakal bahas buku ini di video berapa buku. Nah buku selanjutnya yang masih aku beli secara online ya. Ini tuh aku belinya di Shopee-nya Gramedia. Waktu itu pas lagi ada sale gitu. Dan ini aku lagi nggak bawa bukunya. Bukunya udah terlanjur aku masukin di kontainer. Bukunya itu aku beli sekitar tiga buku. Yang pertama yaitu ada Ghostbump yang seri Si Boneka Hidup kembali atau apa gitu pokoknya yang ini. Kemudian aku beli dua bukunya serinya Limas Kawan. Judulnya Minggat dan Kesarang Penyelunduk yang ini. Ini tuh buku nomor tiga sama nomor empatnya. Dan covernya yang ini. Kayaknya memang aku lagi hunting banget Limas Kawan yang cover buku ini. Nah aku juga beli dari website-nya Gramedia-nya langsung. Dengan diskon juga. Waktu itu aku beli buku ini. Jack dan Piggy Natal. Ini tuh dapet hadiah stiker. Aduh males banget pengeluarinnya. Pokoknya itu aku sudah hincar ini lama. Dan kebulan ini lagi diskon. 25% kalau nggak salah waktu itu di website-nya. Pas lagi Gramedia ulang tahun atau kalau nggak salah. Aku bakal baca buku ini juga bulan Desember aja. biar vibes Natal-nya itu kerasa. Terus buku yang aku beli dari online bookstore itu aku beli ini. A Place Called Perfect. Karyanya Helanda Dugan. Aku akhirnya setelah sekian lama berhasil mendapatkan buku ini gitu kan ya. Setelah sekitar 2-3 bulan cari buku ini kemana-mana nggak dapet gitu. Dan akhirnya aku dapet Tokopedia. Ori juga baru bukan bekas. Dan aku juga sudah selesai baca. Aku udah pernah bahas bukunya juga di wrap up videoku yang di video ini. Kalian bisa nonton. Kemudian buku-buku yang aku beli dari offline store ya. Atau kayak toko offline. Oke yang pertama buku-buku yang aku beli di TBMO. Namanya itu TBMO di Tokobur Surabaya gitu. Dan aku membeli beberapa buku. Burning Heart. Karyanya Akio Sirikaku. Karena aku udah lama nggak baca buku-buku Akio Sirikaku kan. Jadi aku penasaran. Dan aku memutuskan membeli yang ini dulu. Karena aku denger-dengar yang memory of class atau apa itu kurang gitu kan. Jadi aku lebih memilih beli yang ini dulu. Satunya aku juga beli seri klasik dunianya Alex Media. Yang Fairy Tales from Arabian Nights. Yang ini. Sama Dr. Doolittle. Nah karena aku tuh penasaran sama buku klasik anak-anak yang dulu aku baca. Terus aku ingin baca versi aslinya gitu kan. Makanya aku mulai ngumpulin juga. Buku-buku yang aku beli di Tokobuku TBMO ini semuanya kalau nggak salah diskonnya 15% atau 20%. Buku selanjutnya yang aku beli dari Togamas. Togamas Ido Arjo. Itu aku beli ini. Punikuli Punikula. Karyanya Toshikazu Kawaguchi. Udah penasaran lama buku ini. Karena banyak temen-temen yang review juga gitu. Dan aku penasaran aja gitu. Lagi penasaran baca-baca buku yang jendrenya seperti ini. Magical-magical realism gitu lah ya. Sama aku beli satu lagi di Togamas itu bukunya The Extinct. Karyanya Veronica Cosentelli. Waktu itu aku pernah bahas buku ini di video update bukuku yang ini. Jadi sekalian aku beli sama ini karena ngomong ada kan. Karena kalian tau sendiri buku-bukunya Buana Sastra itu kan tangka ya. Jadi aku daripada keburu nanti nggak dapet. Ya sudah aku ambil aja sekalian. Terus buku yang aku beli selanjutnya itu yang aku beli dari Gramedia Lipo Sidoarjo. Itu aku beli dua buku. Dan aku nggak nyangka aku dapet buku ini. Karena bukunya ini langka gitu loh. Buku yang pertama yaitu ada The School for Good and Evil. Karyanya Soman Chainani. Agak males sebenarnya baca buku seri lagi. Karena banyak buku seri fantasi yang belum aku selesaikan juga kan. Cuman aku tuh keracun sama salah satu temen Instagram juga. Ini dia putri kalau nggak salah namanya. Dia tuh bilang ayo kak baca buku ini, baca buku ini gitu kan. Cuman kan aku tiap kali ke toko buku nggak pernah dapet buku ini. Gitu kan kak pernah lihat. Eh waktu pas ke Gramedia Lipo gitu. Aku nemu buku ini. Meskipun kondisinya itu dia kayak banyak yang sobek-sobek plastiknya gitu loh. Akhirnya terus ya sudah deh. Gak apa-apa aku coba ambil gitu. Aku penasaran karena buku ini tuh. Aku sempat baca juga. Kayak. Kitar 20 halaman awalnya itu aku coba baca di Google Playbook. Versi Inggrisnya gitu. Dan ternyata ceritanya tuh kayak menarik gitu. Meskipun dalam bahasa Inggris ya. Bahasanya pun juga kayak gampang gitu. Jadi aku penasaran dan pengen melanjutkan. Dan katanya juga buku ini kan mau ada versi seris movie-nya. Apa movie-nya apa serisnya aku kurang tahu. Gak tahu pokoknya ada. Bakal ada versi kayak serisnya gitu. Dan mungkin aku juga bakal mengadakan. Baca barangannya ini. Cuman gak tahu mungkin bulan Juni. Atau bulan Juli. Gak tahu. Tergantung kondisi rupaku. Sama di sana di Gramedia Lipo itu aku mau beli satu buku. Yaitu Ghostbump yang tetanggahan tuh. Akhirnya setelah buku ini akhirnya aku lengkap serinya Ghostbump. Kecuali kalau misalnya Gramedia mengeluarkan seri Ghostbump lainnya ya. Karena selama ini yang aku tahu dia baru 10. Kalau gak salah 10 buku yang diterbitkan. Yang versi cetak barunya ini. Selanjutnya buku yang aku beli dari Kampung Ilmu Surabaya. Sebenarnya bukunya ini sudah pernah aku tunjukin di video vlogku. Tapi aku jadikan satu wajah juga di sini. Aku beli beberapa buku di sana. Dengan harga yang sangat-sangat miring. Tapi bukunya tetap original. Buku yang pertama yaitu ada ini. Dari Tri. Karyanya Nela Neva. Aku udah penasaran dari lama. Kayak dari sekitar 2 tahun. Apa 3 tahunan gitu. Buku ini pernah-pernah dibahas sama Litsa. Dari Smoklit Reviews kalau gak salah. Dan ini tuh buku fantasi dari penulis Indonesia. Settingnya katanya juga Indonesia gitu. Dan aku cukup penasaran. Gimana ceritanya. Dan agar aku bisa dapet buku ini gitu kan. Dengan harga yang murah. Kalau gak salah sekitar 30 ribu aja kok. Tapi ini original ya. Bukan baca kan. Terus aku juga dapet buku ini. Dua buku ini. For the Never Ending Moment sama But I Still Love You. Karyanya Konik Leo. Dia kayak ilustrator dari Korea gitu. Jadi di dalamnya ini kayak kumpulan puisi atau kata-kata gitu. Aku disertai dengan ilustrasi-ilustrasi yang gemes banget. Buku ini juga sama. Aku belinya juga dengan harga murah. Ini masing-masing cuma 30 ribu aja gitu. Padahal harga hasilnya ini 89. Jackpot banget. Terus aku juga beli judulnya The Mysterious Howling. Yang ini. Oke lanjut buku yang tadi sedang aku bahas itu kan The Mysterious Howling ini. Itu aku tau buku ini tuh dari Amin. Coko Siba Books channelnya. Dia pernah review buku ini tapi yang versi Inggris. Dan aku kaget ternyata ada versi Indonesia-nya gitu. Jadi pas aku nemu buku itu sudah langsung aku ambil. Itu kan standalone gitu. Kayak cuma 1 gak persen. Ya sudah aku ambil aja. Dan buku ini tuh cuma kalau gak salah 15 ribu deh. Aku dapetnya. Karena bekas dan kondisinya ya lumayan gak baru banget gitu. Terus selanjutnya buku yang aku dapet itu ini. Ini tuh buku ilustrasi Cina gitu. Di dalamnya ada kayak banyak ilustrasi-ilustrasi. Kesni Cina gitu lah. Kayak pakai tinta gitu. Dan aku suka karena ada beberapa yang kayak gini kan. Kayak aku mau buat inspirasi desain ku gitu. Jadi aku butuh referensi-referensi gambar-gambar yang original gitu. So ini dia tadi buku-bukunya yang aku beli. Gak semuanya karena gak cukup. Dari sekian banyak buku-buku itu. Mana yang pernah kalian baca? Kasih tau aku di kolom komentar ya. Dan sekian video dari aku. Maaf banget kalau ada yang kurang jelas. Aku bakal jantumin daftar buku-buku yang aku sebutin tadi. Kalau mungkin kalian kurang jelas di kolom deskripsi. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye.